Hey guys, welcome back to Mothwatch YouTube channel, markasnya Watch Enthusiast Cerdas. Nah, kalau kemarin-kemarin kita udah bahas brand Jepang terus, sekarang giliran brand dari Swiss ya pak. Jam ini belum lama lho, masuk di jamtangan.com. Kesan modern mids classic, itulah alasan Minwatch tertarik bahas koleksi ini. Hmm, siap-siap kena racun ya. Mari kita bahas apa yang spesial dari jamtangan ini. Kalau sudah ngomongin brand Swiss made, jelas kualitasnya pasti gak main-main. Sama halnya kayak Tissot Classic Gentleman seri T127-407-11-091-01 yang udah ada di depan Minwatch ini. Jadi, dilihat sekilas aja, bawaannya tuh langsung pengen bawa pulang ya. Apalagi kalau udah tau dalemannya. Oke, kita mulai dari dialnya dulu ya pak. Performa jamtangan ini didukung PowerMatic 80, modifikasi dari ETA. Jadi, selain bikin cadangan dayanya yang panjang, yaitu hingga 80 jam. Movement ini lebih anti-magnet. Akurasinya jadi jauh lebih mantap ya pak. For your information ya, Medan Magnet itu salah satu musuh utama jam mechanical. Jadi, kalau udah ada penangkalnya kayak gini, akurasi jam tangannya langsung melesat. Dan kalau kita lihat lagi, Tissot Classic Gentleman ini juga berhasil di eksekusi dengan sangat baik. Build quality-nya cakep parah. Dan yang bikin mata kita betah buat ngeliatinnya adalah kombinasi brush dan polish finishing-nya. Detail banget. Dial hijaunya ini dikasih soundburst effect, jadi makin good looking. Jadi, kalau dilihat dari movement dan eksekusinya, Tissot Classic Gentleman ini worth the price banget. Sempurna sebagai koleksi mechanical entry level buatan Swiss. Jadi, kalau selama ini bapak pengen cek out jam tangan Swiss automatic pertama dan bingung pilih yang mana, jam tangan ini bisa jadi jawabannya. Oke, sekarang kita cek dulu spesifikasinya. Case diameter 40 mm. Case thickness 11,5 mm. Lock width 21 mm. Case material, stainless steel. Strap material, stainless steel. Glass material, dome cipher crystal with anti-reflective coating. Movement, power meti 80s, power reserve 80 hours. And water resistance, up to 10 bar. Nah, gimana pak? Udah kena racun dari tiso Tissot Classic Gentleman? Desainnya nggak terlalu fancy buat dipakai pas weekend, atau juga nggak terlalu sporty buat dipakai ngantor sehari-hari. Ini bener-bener definisi delimiter untuk all occasion, pak. Kalau dilihat dari ukurannya, juga ideal banget. Terlihat cukup ringkas di pergelangan tangan dengan dimensi yang ditawarkan, yaitu diameternya cuma 40 mm. Dan nggak perlu takut air karena sudah water resistance hingga 100 meter atau 10 bar. Nah, kalau udah puas dilihat dialnya, bisa dibalik untuk lihat caseback-nya. Dengan exhibition caseback, bapak juga bisa lihat detail movement dan rotor yang diberi dekorasi wave pattern. Terus, thrilling bracelet-nya juga nggak kalah menarik. Pinggirannya ini dikasih brush finishing, sedangkan yang tengah mengkilap karena polish finishing. Masang jam tangan ini juga set-set berkat butterfly clasp with push buttons. Oh iya, soal lumi-nya nggak perlu khawatir. Dari jarum jam dan menit, serta dot di indeks marker, diberi super lumi nova yang siap menyala terang. Jam ini memang bukan termasuk limited edition ya, tapi stok di jam tangan.com nggak banyak. Jadi, kalau pengen dapetinnya, harus gercep. Nah, kalau udah kena racunnya, buruan check out di jam tangan.com. Yaudah, sekian dulu ya dari Minwatch. Silahkan like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video. sub indo by broth3rmax